Dan kita sudah bersama dengan para aktrisnya, selamat pagi. Selamat pagi. Di sebelah kiri aku juga sudah ada yang ganteng-ganteng dan yang tegap-tegap ini dari pasukan perdamaian yang ada di PBB. Dari TNI, jadi sebelah kanan yang cantik-cantik, yang sebelah kiri yang ganteng-ganteng, yang tegap-tegap. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah datang. Sudah hadir. Terima kasih juga atas pengabdiannya terhadap Indonesia dan juga dunia ya untuk menjaga perdamaian kemarin di Lebanon. Nah, tapi kita berbicara dulu nih, kalau sebelah kanan saya sudah pada tahu pasti. Siapa yang gak kenal sama Mbak Revalina ST4? Gimana, gimana, gimana main film ini rasanya? Wah seru banget ya, apalagi ini film pertama aku setelah ngelahirin. Jadi setelah cuti lumayan panjang dan main di film bersama tentara-tentara luar biasa sih. Maksudnya mereka juga dedikasinya untuk negara itu sangat tinggi. Terus juga di Lebanon mereka juga harus mengorbankan keluarga ya kan. Dan juga semuanya yang di tanah air untuk pergi ke Lebanon gitu. Jadi menurutku sih film ini wajib banget ditonton ya. Berat gak sih waktu syutingnya? Waktu syutingnya? Karena biasanya kalau main sama TNI biasanya berat ya, harus ada diksar dulu, harus. Nah, tapi kan kalau aku gak terlalu ya. Cowok-cowoknya? Ya, kalau yang cowok-cowoknya ya. Jadi milik kasih ya Pak ya. Ya kalau cowok-cowok mungkin ya, tapi kan aku enggak. Aku juga gak ikut ke Lebanon soalnya. Yang cowok-cowok diapain Pak Asmi? Jadi yang cowok-cowok, Rio, kemudian Yama, kemudian Boris itu kita laksanakan military boot game selama beberapa hari. Yang melatihnya itu Mayor Kunto nih. Oh ini dia yang melatihnya Pak Mayor Kunto, Infantri Kunto Adi. Jadi ada kesulitan apa sih untuk melatih para aktor-aktor ini sehingga dapat menjadi pasukan perdamaian yang tentu saja tegap-tegap gitu dan gagah-gagah? Kalau yang kami alami selama ini kesulitan sementara tidak ada. Mereka memang awalnya mereka agak sedikit kaget karena kita coba ubah karakternya dari yang mungkin sipil menjadi militer. Kita bentuk karakternya, kemudian ya sampai dengan dari awal military boot camp dibuka sampai dengan selesai. Mereka bisa menyesuaikan dan hasilnya yang kita lihat mereka bisa mendapatkan feel atau karakter seorang-seorang militer. Mas Kunto, paling susah ngelatih siapa di antara timnya itu? Yang paling susah, yang paling susah kayak ngelatih ini. Boris. Masih tetap bisa ngelucu dia. Kalau Mayor Kunto Adi kan tadi sudah melatih, kalau ini nih yang pemerannya juga ikut memerankan. Pemeran sekaligus juga, Bapak kan pemimpin Prajeri Perdamaian Garuda 23 ya di tahun 2014. Bagaimana Pak? Jadi memang TNI mengirimkan personil-personil penjaga perdamaian, peacekeeper ke berbagai belahan dunia. Kemudian disana kita melaksanakan beberapa tugas sesuai dengan resolusi yang dikenakan kepada para peacekeeper. Nah disana kita melaksanakan simic mission, kemudian menjaga jangan sampai terjadi konflik kembali terulang. Kemudian beberapa kegiatan sosial tentunya berhubungan dengan masyarakat, kemudian pengobatan masal dan lain sebagainya. Kalau tadi kan ngelatih aktor-aktornya agak sedikit sulit. Nah kalau Bapak Mayornya sendiri berakting gimana nih? Pengalaman pertama kan pastinya? Lebih berat akting atau perang, Pak? Saya kalau disuruh milih, lebih baik milih berangkat tugas daripada akting. Emang jiwanya disitu sih ya? Iya, tentunya ini pengalaman pertama bagi saya, akting sebagai komandan Satgas. Walaupun saya mengalami sebagai komandannya real pada waktu tahun 2014. Saya boleh tes enggak Pak? Satu line yang Bapak masih ingat, disana apa? Kalimatnya? Kalimat film. Kalimat yang sangat saya ingat itu adalah Kapten Satria. Saya lihat akhir-akhir ini kamu tidak fokus masyarakat tugas. Siapa? Karena saya harus meninggalkan istri-istri saya, Pak. Istrinya ada tiga. Nah, tapi tidak hanya para prajurit ya, keterlibatan film ini juga ada impor. Nah, aktris-aktris dari Lebanon ada Joey, Good Morning, Goy, dan juga Amal. Amal sebenarnya bukan orang asing di TNI dan di Indonesia, Amal. Saya sebenarnya orang di Banon, tapi saya sudah bekerja sama pasukan 10 tahun, makanya saya bisa bahasa Indonesia. Apa bentuk kerjasamanya dengan TNI sebetulnya? Saya interpreter mereka. Awalnya saya enggak bisa bahasa Indonesia, enggak bisa sama sekali. Saya pakai bahasa tubuh sama mereka, karena ada yang enggak bisa bahasa Inggris juga. Makanya saya maksa diri juga untuk belajar bahasa. Jadi, sampai dengan 10 tahun, sampai dengan hari ini, Amal juga masih mengabdi untuk interpreter fiski perteni. Sekarang saya tidak ada lagi di batalion, tapi saya masih dukung dan support mereka kalau perlu. Karena saya masih di markas besar Unifil di sana. Tapi untuk kamu, Joey, ini adalah kali pertama kamu untuk berkumpul dengan aktris-aktris dan director. Ya, ini adalah kali pertama saya. Bagaimana pengalaman kamu? Itu sangat menarik di awal karena saya tidak bercakap bahasa Inggris, dan saya harus bercakap dalam film di Indonesia. Jadi, itu sangat menarik untuk mempelajari script dan merasakannya di Indonesia. Tapi, kemudian, berkumpul dengan aktris-aktris itu sangat menarik dan gembira, karena mereka sangat menarik. Dan mereka membantu saya banyak melakukannya dengan aktris-aktri, dengan aktris-aktri dan semua orang lain. Mereka sangat membantu, my colleagues. Apa yang berkumpulkan kamu dalam film ini? Saya Rania Mahmood. Saya nama Rania Mahmood. And in the movie, I live in the south of Lebanon, and I am a translator. I speak Indonesian, and I help the traumatized kids because of war. I'm a teacher. And this is how I meet Captain Satria when he comes to his duty in Lebanon. Do you know Chinlok? Chinlokasi. Iya, love location. Jadi, ceritanya, Joey ini berperan sebagai Rania, ya? Rania. Rania Estemat. Bukan. Rania, jadi dia adalah, apa ya, relawan di Lebanon, ceritanya di daerah konflik. Dia sebagai seorang guru, mengajarkan anak-anak yang kena trauma karena perang. Lalu, terlibatlah sebuah, apa ya, cinta dengan salah satu prajurit perdamaian. Jadi, ceritanya di film ini cukup komplit ya. Maksudnya ada kisah cintanya, ada juga perjuangannya. Perjuangannya juga. Nah, kalau Revalina sebagai siapa di sini? Kalau aku di sini sebagai dokter dia, dokter kandungan, gitu, yang bertunangan sama Captain Satria, Rio Delanto. Oh, misalnya ada konfliknya di situ. Konflik between us and Captain Satria. Lost triangle between you two. Really? Jadi, sebelumnya berarti kalian bertemu di, ada syuting ke Lebanon juga? Enggak, aku syutingnya di Jakarta aja, Bandung, Jakarta-Bandung. Tapi kita ketemu di reading, proses reading, Joey ke Jakarta selama for how long? Three weeks. Three weeks, tiga minggu. Oke, terima kasih ya buat Joey, Amal, thank you. Dan juga buat Revalina, terima kasih. Kapan filmnya ini mulai di-release? Nah, filmnya itu bisa ditonton mulai tanggal 15 Desember 2016. Empat hari lagi? Empat hari lagi. Empat hari lagi, tonton pasukan Garuda, I leave my heart in Lebanon.